Hai ya go 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 and here we go langsung aja kali ini kita kembak-kembak kembak keberio Arianto Oh Triwa ada banyak disini terjadi oh berhasil nampaknya unbelievable oh ya halo semuanya selamat datang di Regia sana channel gimana kabarnya sehat mudah-mudahan sehat selalu ya kali ini kita kembali lagi di F1 2020 my team karir dan ini adalah rest pertama pertama sebelum nantinya ada season break jadi ini Hungaria ya rest penentuan dimana kita akan memastikan diri menjadi juara paruh musim atau tidak dan disini kita bisa melihat untuk perkembangan mobilnya cukup bagus dimana kita tidak terlalu menspesifikasikan apa yang harus kita upgrade ya jadi nyantai aja dulu nanti ada waktunya lagi dan disini ambiar ya ambiar banget ini di GP Inggris kita tidak dapat podium untuk pertama kalinya sejak GP Australia ya tapi tidak mengapa kita bakal langsung saja untuk move on ke Hungaria ke sirkuit Hungaroring kita bakal one shot qualifying dulu here we go ini dia one shot qualifying oke kali ini kita sudah ada di Hungaria ronde ke-13 wow tidak terasa ya sudah ada di balapan ke-13 jadi tinggal menyisakan 9 balapan atau 8 balapan lagi nih untuk musim kali ini mampukan Rio Arianto memastikan diri menjadi juara paruh musim kita lihat saja dan disini ada kualifikasi dahulu jelas pakai Bansov dan langsung saja ini dia Indonesian Campus Racing reng cousing Langsung megeber mobilnya dimana disini eh baru dua kali tidak podium gitu ya Atau juga dua kali atau juga dua balapan tidak mendapatkan podium dan itu sangat aneh sekali karena mobilnya tidak terlalu bagus ya ini Indonesian procure R tapi kita bisa menerjauhi diantapain pertama nampaknya sangat luar biasa sekali Kita bisa melihat disini Kedua nampaknya Tadi ada di posisi pertama perasaan What? Kok bisa ya? Oh, Nick Schumacher lagi ya Sama kayak di Belanda ya Oke, kali ini gak apa-apalah Kita membuat lagi aja Kita menuju rest langsung ya Mudah-mudahan kita bisa meraih hasil terbaik Dan balas dengap terhadap Nick Schumacher Here we go, ini dia Welcome to Budapest once again For another round of the Formula One World Championship Historically a good race for first victories With Button, Hill, Alonso and Heike Kovalainen All reaching the top step of the podium For the first time here 14 corners then for our drivers to navigate At the 2.7 mile Hungaro ring today It's 6 lefts and 8 rights around a lap here With average speeds in the region of 120 mph And as always a man with plenty of racing experience Joins me in the commentary box Today it's Anthony Davidson Tell me Ant, you're no stranger to surviving the melee of turn 1 So how do you keep out of trouble When there's so much going on around you Well the throttle goes both ways Crofty You've got to have the discipline Not to try and win the race on the first lap So always be prepared to lift early And give those around you more space Trying to be the last of the late breakers With half a dozen cars around you May pay off from time to time But it's also a great way to lose your front wing Let's run you through the driver grid order For today's exciting race Mick Schumacher lines up on pole position And Ries completes the front row Looking down the rest of the grid we have Hamilton, Russell, Charles Leclerc and Gasly Sainz, Bottas, Norris and Daniel Ricciardo Albon, Kvyat, Max Verstappen and Perez Stroll, De Vries, Kevin Magnussen and Antonio Giovinazzi Ocon, Galeel, Sete Camera and Nicholas Latifi It's almost time for the lights to go out So let's head down to the track and get this Grand Prix underway Ya ini dia kita sudah ada di tracknya Dan rest strateginya Dua strategi atau dua pit stop Jadi langsung saja kali ini kita bersiap-siap menuju balapannya kali ini Di Hungarory Five Flags And ya go 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 And here we go Langsung saja kali ini kita gebar-gebar-gebar Rio Harrianto bersama Indonesian Campos Restingan di belakang kita bisa melihat Dimana ada saling single tutup Bisa mau perebutkan posisi depan Dan Rio Harrianto diambil alih Posisi duanya oleh McLaren Mercedes Di sini tampil cukup baik sekali Dimana langsung overtaking Rio Harrianto Rio Harrianto juga harus kehilangan satu posisi yang begitu berharga Dan Mick Schumacher dalam Ya ambang kemenangan langsung Karena misalkan Mick Schumacher ada di depan Langsung memimpin jauh Namun Rio Harrianto berhasil mengambil alih posisi kedua Kembali dari tangan bener-bener Lewis Hamilton Lewis Hamilton di sini Hampir saja bisa membuat gebrakan yang begitu krusial Karena di lap-lap awal ini Mick Schumacher kalau milikan sudah ada di depan Ya sudah auto gitu kan Satu langkah di depan Dan di sini Rio Harrianto tidak mau kalah begitu saja Untuk bisa kembali tempel Mick Schumacher Karena mau tidak mau Mick Schumacher orangnya gitu Mick Schumacher kalau sudah ada di depan Terus saja bisa dihentikan Jadi hanya Rio Harrianto saja yang bisa mengalahkan Mick Schumacher Sebenarnya ya Kecuali mobilnya yang ancur kayak di GP Inggris Ini salah satu track yang dimana Mobil Indonesian Racing ini bisa klop dengan tracknya gitu Ataupun juga ini sama karakternya kayak Austria Untuk urusan overtaking Dan betul saja kali ini overtaking dilakukan oleh Rio Harrianto Untuk bisa memimpin balapan di lap pertama kali ini Sangat krusial sekali dan masih ada win to win terjadi di sini Ada Rio dan juga Mick Schumacher Mick Schumacher di sini berhasil mengambil alih kembali Di posisi Rio Harrianto Tadi di action corner lap Di tikuan terakhir ya Tikuan terakhir Rio Harrianto melakukan sedikit mistake Karena akibat dari overtaking Mick Schumacher Terlalu dalam di tikuan terakhir Terus akhirnya malah melebar gitu kan Jadi diambil alih kembali oleh Mick Schumacher kali ini Dan masih punya kesempatan untuk bisa meng-overtake balik ya Tapi tidak kunjung datang sejak lap 6 ini Jadi Rio Harrianto sebenarnya agak sedikit mendapatkan celah-celah yang Mungkin saja bisa didapatkan di lap berikutnya gitu kan Harusnya sih demikian Langsung saja ini dia Rio Harrianto menggunakan DRS Menuju lap 7 Dari 35 lap Tanya di Rio Harrianto Manuvernya kita bisa melihat di sini Hampir saja bisa overtaking Mick Schumacher dari dalam Namun akhirnya Rio memilih sisi luar Untuk bisa menahan serangan Atau juga defense dari Mick Schumacher ya Ini menahan dari Mick Schumachernya terhadap Rio Harrianto gitu kan Jadi Rio Harrianto harus susah payah kembali Untuk bisa menempel Mick Schumacher Seperti sekarang ini ya Masih ditempel-tempel aja sejak lap pertama malahannya Karena di lap 2 gagal untuk overtake Mick Dan kali ini Mick Schumacher Lap 7 Lap 7 Rio Harrianto kali ini Masih belum bisa dapat celah yang begitu Begitu ya Karena Mick Schumacher juga Orangnya seperti yang gue bilang Dia kalau misalnya udah ada di depan Yaudah gitu kan Satu langkah di depan Untuk bisa menjadi juara Namun di sini kita bisa melihat Dimana Mick Schumacher hampir saja melakukan kesalahan Dan hampir dimanfaatkan oleh Rio Harrianto Namun tidak bisa Belum bisa Dan Lilat 8 kali ini Breaking hard on the front Untuk bisa tempel kembali Mick Schumacher Dan Rio Harrianto di sini kita bisa melihat ya Untuk posisinya Selalu ada di lebih dalam Atau juga lebih luar Supaya bisa mendapatkan celahnya dari situ Dan kita bisa melihat di sini Mick Schumacher masuk pit stop Pantesan ya Mick Schumacher masuk pit stop Yang akan jadi pertanyaan Apakah kita masuk di lab sekarang Dan jawabannya adalah tidak ya Gue tidak mau Rio Harrianto masuk pit stop sekarang Karena hasilnya sama saja ya Ini kita Undur sampai lab 12 Lebih lamanya lagi Kita bisa melihat di sini Di bacaan standar Di sebelah kanan bagian bawah Itu ada ban Yang luarannya sudah merah Itu tandanya Bannya emang udah merah Udah Emang harusnya diganti di lab ini ya Ini lab 12 Rio Harrianto akan ganti ke ban medium Dan hanya melakukan Satu pergantian ban Atau juga satu pit stop Dan sekali lagi Atau juga Untuk yang berkali-kalinya Rio Harrianto Berupaya untuk Menggunakan one stop strategi ya Here we go Ini dia Rio Harrianto menuju Pit stop di Hungaroring Oke tadi ada yang lewat ya Max Perstappen ya Pakai ban medium dia Jadi Ya gak apa-apa Mungkin mereka Atau juga Mick Schumacher Yang menggunakan Hard mungkin Atau medium juga Jadi bakal dua pit stop Tapi di sini Pakai hard doang ya Oke pakai hard doang Namanya Mick Schumacher Pakai ban hard Itu artinya Cuma satu pit stop doang Oke Gak apa-apa Rio Harrianto di sini Posisinya masih 50-50 ya Dengan Mick Schumacher Meskipun penggunaan Bannya berbeda Iya Rio Harrianto pakai medium Mick Schumacher pakai ban hard Dan Oke lewat semantinan Juga pakai ban hard di sini Dan lebih dekat dengan Rio Harrianto Kita berupaya untuk Tempel dulu lewat semantinan Kita fokus untuk Kejar posisi yang ada Di depan kita Dan langsung Menggunakan DRS Di sini tadi Kehilangan momentum Sedikit saja Untuk bisa menempel lewat semantinan Dan langsung Mulai menjauhi kembali ya Oke Rio Harrianto Fokus untuk bisa mengejar McLaren Mercedes di depannya Ada Toyota Toyota Hampir saja Dan Iya betul saja Hampir saja di overtake Dan di sini bisa di overtake Rio Harrianto naik Kali ini Posisinya sangat baik sekali Empuk Legit dan pulang Seperti Dorot Garut ya Dan langsung tempel Toyota kali ini Toyota yang ada Di posisi ke-8 Antonio Giovinazzi The Italian Jesus Kali ini berupaya Untuk di overtake oleh Rio Harrianto Dan berhasil Berhasil nampaknya kali ini Rio Harrianto Berhasil untuk overtaking Antonio Giovinazzi Naik ke posisi ke-8 Di depannya ada Nick De Vries Dari BMW Di sini agak sedikit menghambat Rio Harrianto Karena sangat pelan sekali Dan berupaya untuk diincar Dari sisi luar Berhasil Didapatkan Dan berhasil Naik kembali Langsung overtaking Dua driver Dalam satu sektor Atau Lebih tepatnya di sektor kedua Dan di sini Lab 15 Dari 35 lab Nick Schumacher Sudah terlihat ya Di sini oleh Rio Harrianto Oh oke Untuk tidak ada warning Harus berhati-hati ya Kalau misalkan ada warning Lebih berabe lagi Dan lebih dekat Ini ada Kevin Maggerson Tadi sempat struggle Nampaknya mobil dari Kevin Maggerson Sehingga sangat pelan sekali Dan Lebih dekat kali ini Dengan Nick Schumacher Dua detikan Dia pakai ban hard Dan kita harus bilang 50-50 Karena Kesempatan untuk bisa Overtake Nick Schumacher Sebenarnya terbuka lebar Dengan penggunaan ban Yang kita miliki Yaitu ban medium Medium Gripnya lebih bagus Daripada hard Tapi untuk awetnya Ya Lebih awet ban hard Kita sudah tahu Oke Here we go Kali ini Nick Schumacher Oke Jeff Kenapa Jeff Oke Kebiasaan Jeff ya Pakai overtake Pakai overtake Gitu aja terus Sampai Ketika ada di Tikuan-tikuan Disuruh pakai overtake Kan ambiar gitu kan Sekarang kita ada Di posisi ketiga ya Dimana Rio Orianto disini Bersiap-siap untuk naik Posisinya ke posisi dua Karena Daniel Torpedo Piat Masuk pit stop Dan itu tandanya Nick Schumacher kembali Memimpin Dan Dia juga Sementara ini Mendapatkan Baster slap Jadi Rio Orianto Harus bisa beat The time ya Atau juga lebih cepat Dari Nick Schumacher kali ini Dan kesempatan itu Terbuka lebar Untuk bisa menempel Nick Schumacher kali ini Karena kita bisa melihat Di lab 18 ini Mobil Nick Schumacher Memang mulai Menunjukkan reaksi Dari bandnya gitu kan Sementara untuk band medium Sendiri juga sama Dan kita harus Segera overtake Nick Schumacher Sebelum nanti Band kita aus Kalau misalkan Band kita aus Band hard yang Milik Nick Schumacher Sebenarnya aus juga Tapi lebih awet Dan lebih bagus Gripnya gitu kan Dan kita bisa melihat disini Dimana Rio Orianto Masih mengincar Sisi dalam Tapi tidak dapat ya Tidak bisa di overtake Seperti di lab pertama Namun di tikuan Terakhir Rio Orianto Kembali Menempel Menempel Dan slipstream Mute bisa overtake Di Nick Schumacher Nick Schumacher kali ini Tempel Oke Dari sisi luar kembali Rio Orianto kali ini Masih terjadi Wheel to wheel Dan tidak jadi Dan berhasil Ditempel kembali Masih belum Hoi Ini Nick Schumacher Ya defense nya Sekali lagi Dia ini sangat kuat banget Dan Rio Orianto Masih berupaya Untuk bisa Besih kuku Untuk naik Posisinya ke posisi pertama Karena penggunaan ban Sekali lagi Penggunaan ban Harusnya medium Bisa overtake ban Dalam situasi Seperti ini Masih belum bisa Kali ini Rio Orianto Tapi kesempatan Masih terus terbuka Lebar Dan masih berupaya Untuk overtaking Nick Schumacher Dari sisi luar Kali ini berhasil Nampaknya Dan terjadi Wheel to wheel Berhasil Akhirnya Rio Orianto Memimpin Untuk saat ini Menuju 15 dan terakhir Here we go Ini dia Rio Orianto Memimpin Dan di belakang Masih ada Nick Schumacher Berupaya untuk Berlakukan perlawanan Dan oke Berhasil memimpin Kembali Nampaknya Nick Schumacher Namun Dia ada di sisi luar Rio Orianto Di sisi dalam Berhasil mempertahankan Posisinya Sementara kali ini Ini belum berakhir Ini lap 20 Dan Rio Orianto Juga harus Bekerja keras lagi Untuk bisa Bertahan dari kejaran Para kompetitornya Karena kita bisa Milihat sekarang Di lap 25 Rio Orianto Di belakangnya Nick Schumacher Di belakangnya lagi Ada Max Perstappen Yang lebih dekat Dengan Nick Schumacher Jadi sudah mulai Berdekat nih Para lawan juga Yang di belakang Dan Oh oh Kali ini Nick Schumacher Nampaknya berupaya Untuk melakukan Perlawanan Untuk bisa Overtaking Rio Orianto Dan sekarang Sudah ada Dua driver Lainnya Max Perstappen Dan juga Pembalap McLaren Mercedes Woi Hati-hati nih Rio Orianto Kalau misalkan Teledor Sedikit saja Bisa Langsung kehilangan Banyak posisi Dan ditambah Satu McLaren Mercedes Dan Lamborghini Mulai mendekati Kelompongan depan Wow Ini nih Harus berhati-hati Harus berhati-hati Rio Orianto Lab 27 kali ini Berupaya untuk Di-overtaking Nampaknya oleh Mick Schumacher Berhasil overtake Namun Berhasil dipertahankan Oleh Rio Orianto Kembali Dan ada overtaking Nampaknya dari Max Perstappen Kali ini Sangat baik sekali Membuat Rio Orianto Di sini Melenggang Di posisi pertama Karena Ada battle yang terjadi Di belakang Rio Orianto Sangat baik sekali Sebarangnya Ferrari di sini Di sisi lain Ferrari bisa naik posisinya Di sisi lain juga Rio Orianto bisa nyaman Di posisi pertama Dan ini sangat gila sekali ya Menjelang lab-lab akhir Kali ini Kita bisa melihat Dimana Max Perstappen Masih ada di posisi kedua Sangat baik sekali Entah apa yang terjadi Dengan Mick Schumacher Oke Tahan lagi di sini ya Max Perstappen Entah apa yang terjadi ya Kalau Mick Schumacher ini Down sejak GP English Kalau misalkan Ambiar lagi Sangat keterlaluan Gitu ya Oh oke Kali ini Rio Orianto Melakukan mistake Kali ini Dan langsung diambil alih oleh Max Perstappen Nampaknya Hampir saja Hampir saja Diambil alih oleh Rio Atau juga Berhasil Ditahan Tapi Akhirnya di overtake balik oleh Rio Dan Mick Schumacher juga Nampaknya di sini Overtaking Max Perstappen Oke mulai panas Mulai panas Ya mulai panas Ya pertarungan di Hungaroring kali ini Menuju lab 30 Kali ini Rio Orianto Berhasil kembali Menjauhi Mick Schumacher Tapi belum 1 detikan lebih Jadi belum aman Ya Jadi sementara sih Cukup amannya Dalam jangka pendek aja Oke langsung saja Kali ini kita bisa melihat Dimana jaraknya makin tipis 0,6 Dengan Mick Schumacher Fokus kembali ke depan ya Oke kita pantau Pantau belakang itu Supaya Kita tahu arahnya Mick Schumacher Atau juga kompetitor yang lain Ada di sisi dalam Atau sisi luar Dan oke sekarang Kita bisa melihat Jaraknya sudah Mulai Renggang lagi Tapi Di sektor berikutnya Jelas akan jauh lebih dekat Atau Ya lebih dekat Gak pake jauh Karena Oke Ada yellow flag ya Akhirnya ya Virtual safety car ya Tapi tidak safety car Tapi tidak apa-apa juga sih Ini ada struggle Ngapanya dari mobil George Russell Yang berupaya untuk Overtake Renault Disini Justru malah Oh Menuju ke depan pertama Pelan-pelan mobilnya Sehingga harus D&M Lagi Ya setelah DGP Inggris Berarti sudah Empat kali mungkin ya Sejak di Australia Dan juga di Bahrain Harus D&M lagi Si George Russell Wow Sayang sekali ya Join ke Audi Justru malah ambiar Si Russell ini Dan kita bisa melihat ya Dimana sekarang Lab 31 Tadi kita Baru saja melewati Bangke mobilnya Si George Russell Dan sekarang Rio Arianto Fokus lagi ke depan Dan berupaya untuk Ditempel kembali oleh Mick Schumacher Kali ini Mick Schumacher Jaraknya sudah dekat Sekarang ya Meskipun tidak terlalu Mengancam Rio Arianto Tapi di jalan lurusnya Harus berhati-hati Breaking hard on the front Disini Chiken yang Mungkin Di Hungaria Cuman di tikuan Barusan saja Yang agak sedikit Amir Dan Mick Schumacher Disini berupaya untuk Kompertik dari dalam Namun Untungnya Belok ke kanan Setelahnya ya Jadi Rio Arianto yang aman Kalau misalkan demikian Dan Esteban Ocon Dan Esteban Ocon Harus DNF Sayang sekali Esteban Ocon Setelah George 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 Russell Justru ada Esteban Ocon Yang sama Nampaknya Problemnya dengan George Russell Jadi itu Engine blown Dan sepertinya ya Atau juga Tidak bisa lanjut lagi Dan sekarang kita bisa melihat Dimana jaraknya sudah mulai Renggang kembali Dengan Mick Schumacher Mick Schumacher disini Di belakang Ada Max Verstappen Yang berhasil Overtaking Nampaknya sangat baik sekali Masih wheel to wheel Terjadi kali ini Max Verstappen Masih berupaya untuk Overtaking Mick Schumacher Sangat baik sekali Sangat krusial sekali Dan kita bisa melihat Siapa yang ada di depan Max Verstappen Nampaknya Wow Berhasil Mengungguli Mick Schumacher Dengan sangat ajaib Karena kita sudah tahu ya Mick Schumacher Orangnya kalau misalkan Sudah ada di depan Dia akan Ngelenggang Bebas Tapi kalau misalkan Situasinya kayak gini Ya begitulah terjadi ya Itulah yang akan terjadi Kalau misalkan Hal ini Atau juga Mick Schumacher Di-overtake gitu kan Untuk turun ke posisi 3 Oleh Max Verstappen Oh ada mistake Dari Mick Schumacher Lock up Ban sebelah kanan Bagian depan Jadi membuat Posisinya Diambil alih Oleh Max Verstappen Sangat disayangkan Mick Schumacher jarang-jarang ya Ada di posisi ketiga Tapi iya Kita lanjut lagi saja Disini Rio Arianto Menuju funnel up ya Dan hanya Max Verstappen doang Yang ada di belakang Rio Arianto Dan oke Tempel nampaknya Max Verstappen Terhadap Rio Arianto Dan jarak dengan Mick Schumacher Disini cukup jauh Jadi itu artinya Mick Schumacher ya Belum move on Sejak di GP Inggris Rio Arianto Rio Arianto kali ini Masih berupaya untuk Bertahan dari kejaran Max Verstappen Dari tim Ferrari Ferrari disini Ini Indonesian Campus Racing Pakai Ferrari Max Verstappen juga Pakai Ferrari Jadi Wajar saja Untuk musim kali ini Ferrari sangat mendominasi Karena ya Ya ini yang terjadi Gitu kan Sangat luar biasa sekali Ferrari di musim kali ini Tidak salah Kita memilih Ferrari Untuk mengarungi Musim terakhir Di F1 2020 Dan masih berupaya Untuk bertahan Dari kejaran Max Verstappen Max Verstappen Sang pemenang GP Austria Atau juga GP Styria Ya Styria Grand Prix Berupaya untuk Menempel Rio Arianto Oke Tinggal Beberapa tikuan lagi Saja menuju Garis finish Rio Arianto Fokus Untuk bisa bertahan Dari Max Kali ini Super Max Tidak melakukan kesalahan Rio Arianto Sangat baik sekali Tanpa melakukan Kesalahan Tikungan terakhir Cukup baik juga Dan ya Rio 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 Get the winner again Di Hungary Grand Prix Wow Wow Apa ya Rahasia Rio Arianto menang Kita langsung jawab Karena ini Efek dari penggunaan ban Gue rasa ya Karena penggunaan ban hard Dan medium yang berbeda Ya gripnya sih Lebih tepatnya Jadi ya ini ya Hasilnya ya Tapi Untuk urusan performa Mobil ini Gue harus jujur Ya masih Meskipun ada di depan Yang menjadi pertama Menjadi yang pertama Untuk urusan penggunaan mobil Tapi Tetap aja gitu kan Masih tetap ambiar Dari Mixer Master kita kalah Dari Ferrari juga Apalagi Kalau misalkan Dia overtake Dengan menggunakan DRS Oke ini dia Rio Arianto Kembali menang Cus Sangat Sangat baik Ya Ini mengulangi kejayaan Di musim sebelumnya Kita berhasil menang juga Bersama Mano Racing Dan bersama Indonesian Campus Racing Juga kita berhasil menang Di Hungaria Res selanjutnya Akan ada di SPA Ya gue rasa Dan Kita sudah ada Atau juga menjelang Season break Jadi Setelah ini Season break Jadi Kita Pastikan Rio Arianto Menjadi juara paruh musim Dan hanya menyusahkan 9 atau 8 balapan lagi Di musim kali ini So Ya itu dia Balapan yang sangat luar biasa Untuk kali ini Terima kasih banyak Buat yang sudah nonton video ini Jangan lupa Like, comment, share, subscribe Supaya channel ini Makin berkembang Dan makin maju Dan Thank you very much Buat semuanya yang sudah support Hingga saat ini Kita bakal ketemu lagi Di lain waktu So Thank you very much Terima kasih See you on the next video Sehat selalu untuk kalian semuanya Bye Sub indo by broth3rmax